Intro Mati di Weide Waktu Indonesia Bercanda Oke Cak Ya Masih main Pokemon Ini kita udah mulai loh Kalau tadi kita sudah membahas baper Sekarang waktunya kita untuk menelak Tentang istilah mager Saya lagi mager nih Jangan gitu dong Cak Saya jauh-jauh kesini tuh mau nyari solusi Makanya nyari motivator Ketemu motivator bukan hanya nyari solusi Malah nyari Pokemon Ayo dong Cak Baik saya jelaskan Tolong jangan sampai Pikacunya jangan sampai lepas Yang lainnya dong Eh jangan dijual handphone Saya ngajarin Pikachu Jangan jauh-jauh Mager ya Ya Saya akan jelaskan mager Kenapa belum Jadi mager itu bahasa gaul juga Seperti baper bahwa perasaan Kalau mager itu sebenarnya singkatan dari males gerak Itu diartikan Seseorang yang Tidak ingin atau tidak mau melakukan suatu kegiatan Jadi lebih kuat malesnya daripada Untuk melakukan sebuah Kegiatan atau gerakan Makanya disebut males gerak Tapi jangan salah Sebenarnya orang males gerak itu rajin juga Males kok bisa rajin sih? Eh Pak Aduh ampun Serius pak Iya ini serius Serius pak Jadi orang males gerak itu pada dasarnya adalah rajin Kok rajin? Rajin diem Orang yang rajin diem itu males gerak Orang diem mah ga perlu rajin pak Diem aja udah diem dia Hei gini saya tanya Kalau di tempat ujian nasional Sekolah lagi ujian Itu kan harap tenang Iya Itu kan berarti orang disuruh Diem Diem Nah yang ujian itu biasanya orang yang Rajin belajar Iya Mengikuti ujian kan Iya Nanti orang rajin itu harus diem Aduh Kita pengen kasih tau adalah Ini contoh lah Contoh ya Contohnya orang mager Ini biar jelas Lebih jelas anda bisa lihat Nih Contohnya orang mager tuh gini Saking malesnya udah keenakan tidur Males duduk Akhirnya laptopnya yang diikutin tidur Biar dia ga perlu merubah posisi kan Berikutnya ini contoh satu Ada banyak contoh mager itu Nih Nggak ampun Ini lagi ya dimiringin ya Cak Kalau tadi laptop Dimiringin tuh masih enteng lah Ini TV TV nya anda lihat TV tabung lagi tebel banget Dimiringin Ini untung ya Ini yang susah kalau ngeliat aquarium pak Kenapa? Dimiringin tuh pak Oh iya Ada contoh lagi ga Cak? Ada banyak Ada banyak Orang magernya karena di seluruh dunia ada Saking males Isi bensin Dia ngisi bensin Keluar mobilnya aja males Ini kan di luar negeri Ngisi bensinnya ya Kalau ngisi bensin di luar negeri Kan ga ada petugas Kalau ngisi sendiri Kira-kira dia ngomong ga? Dimulai dari nol ya Oh ga perlu Jadi sendiri ga ngomong? Ga perlu ngomong Kan cukup pencet Kalau ngomong aja ga di pencet Ga keluar Iya bener Betul jadi ga ngomong Selanjutnya Selanjutnya lagi Nah Sedotanya panjang banget Cak Bayangin Padahal Ini cuma gelas plastik Beratnya seberapa sih Iya kan? Saking malesnya Dia lebih Seneng memperpanjang sedotanya Sampai ke gelas itu Daripada ngangkat Dan meminumnya Nih Ini saking malesnya Ini orang seperti ini Mager nih Orang paling maker deh ini Sama ini Apa? Itu emang kakinya siar aja Dia males banget Ditonggolin cuma kakinya Badannya ga mau Mau ciri-cirinya pak Dari itu pak Ciri-ciri utama orang maker Itu yang pertama Dia selalu bawa-bawa Perkakas Alat-alat Buat ah Bawa-bawa perkakas Kau bawa-bawa Mana sih? Kalau perlu bawa semen Batu Gak ada Itu ciri-ciri apa pak? Ciri-ciri mager Orang-orang mager Anda tahu? Itu mager Orang mager Itu mah bikin pager Itu membuat pagar Membangun pagar Kalau orang Jawa bilang itu mager Itu harus pakai batu bata Harus pakai perabot Alat-alat pertukangan Semen Kan gak ada Itu malah rajin gerak Kalau gitu Iya bukan males Kan males gerak Tapi kan satu kata itu bisa berarti banyak loh Tuh Mager bisa mager yang tadi males gerak Atau mager bikin pager ya Cak ya Nah ini yang mager yang mana? Yang kedua ini Yang bikin pager Betul Enggak ada yang salah Enggak ada yang salah Betul Kadang-kadang aneh banget orang-orang ini Terus akibatnya apa nih Cak? Tadi kan efek samping akibat orang baper Udah Sekarang kalau orang mager tuh Apa akibatnya? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Seorang profesor di Amerika Ini Tertanggal 13 Tokyo 13 Juni Amerika Katanya Amerika kok Tokyo pak? Tanya Amerika Profesornya profesor Amerika Dia penelitiannya di Indonesia Kok di Tokyo? Tapi kok itu di Tokyo Cak? Maaf gak ada Y-nya Toko Di tokonya dia Jadi Ini ada dua Akibat Dari mager Yang Menurut penelitian ini Justru dua-duanya ini Bertolak belakang Bertolak belakang ya Cak? Iya berlawanan Kadang terasa aneh Yang pertama Akibat dari mager itu Orang jadi kurus Badan bisa jadi kurus Gemuk tadi banyak Nah itu yang pertama Jadi kurus Tapi yang kedua Badan jadi gemuk Ini Gimana sih pak? Aku bertolak belakang banyak? Ini yang pertama Gimana? Gimana Cak? Nah itu tadi Ini semua adalah tergantung posisi Mager yang berakibat orang jadi kurus itu Kalau orang males gerak untuk Mau ambil makanan males Ngambil minuman males Akhirnya kurus dia Jadi gak pernah makan ya? Nah jadi males makan Males minum Mau ngapain Tidur aja mungkin Jadi kurus Tapi ada yang mager Justru dia jadi gemuk Karena dia magernya pas lagi Di Tempat makan Jadi dia males Mana-mana Makan Jadi gemuk Jadi tergantung posisi ya Cak Tergantung posisi lagi Tadi kita membicarakan akibat dari baper Yang ternyata banyak yang membahayakan juga Mager juga punya akibat-akibat yang berbahaya Efek yang tidak berbahaya Tergantung posisinya ya Cak ya Tergantung posisinya ya Tergantung posisinya ya Semua tangan yang membuat Melayu Nikko Ini nama kamu Ini namanya Ya Kayak tadi Pertolak belakang Depannya Melayu Itu belakangnya Nicole. Ini dari mana ini nama bisa seperti itu? Mama aku orang Indonesia, bapak aku orang London. Jadi nama Melayunya harus ada unsur Indonesia-Indonesianya. Oh gitu. Jadi mix ya namanya ya. Yang depan nama Melayu itu dari Indonesia, Nicole-nya dari London. Ayo panggil Ayo nggak apa kan ya? Apa aja? Apa aja ya? Jadi Ayo lagi sini. Wah ini ini bampur, saya jadi mager nih. Iya, lo tuh kesini aku tuh butuh solusi sebenarnya. Kok lo butuh solusi? Kalo kesini nggak ada ya, bintang tamu pulang dari sini nggak gembira itu nggak ada. Gak ada. Kenapa? Jadi ini gembira ya Cak? Yang gembira juga belum ada. Jadi nggak tau ya? Oke tadi Ayu punya banyak pertanyaan ya, yang mau ditanyakan ke Calontong ya. Nanti Calontong akan memberikan solusi-solusi buat Ayu setelahnya satu ini tetap di WIB. Waktu Indonesia bercanda! Berat masalahnya kalo dijawab semakin berat lah masalahnya. Tapi percayalah, sesuatu yang berat akan terasa ringan kalo tidak kita angkat. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!